Hai bro, salam sehat, salam kreatif Ada apa di Kabupaten Tangerang hari ini? Nih ada berita menarik Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK Salah satu perusahaan sepatu di Kabupaten Tangerang Menjadi obyek orang-orang tertentu Oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan Yaitu melalui program JKP BPJS Ketenaga Kerjaan Program JKP ini diberikan oleh pemerintah Melalui peraturan pemerintah pusat nomor 37 tahun 2021 Dalam program JKP ini Buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan Mendapatkan kompensasi uang tunai Akses informasi pasar kerja Dan pelatihan kerja Memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Yang salah satunya adalah Surat tanda terima laporan pemutusan kerja Dari perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Penaga Kerja Kabupaten Tangerang Untuk bisa mendapatkan program JKP ini Masyarakat atau buruh yang kehilangan pekerjaan Bisa mendaftarkan secara online Namun karena keterbatasan mereka terhadap teknologi Ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk merauk keuntungan Yaitu dengan cara membuka jasa pendaftaran JKP secara online Praktik jasa pendaftarkan JKP ini Dilakukan secara terbuka di suatu tempat yang terbuka Namun sayang Praktik jasa pendaftaran JKP ini Dinodai oleh oknum-oknum yang sengaja merauk keuntungan pribadi Karena mereka mematok harga atau jasa sampai 500 ribu per orang Bisa kita bayangkan Jika satu orang dikutip 500 ribu Dan dikalikan Seribu, dua ribu, atau puluhan ribu buruh di Kabupaten Tangerang Berapa keuntungan yang dirauk oleh oknum-oknum ini Kita tidak bisa membayangkan Ini adalah program pemerintah Yang sengaja diberikan oleh masyarakat Yaitu para buruh yang kehilangan lapangan pekerjaan Supaya mereka bisa tetap bertahan Bisa mendapatkan informasi tentang lapangan pekerjaan Serta mendapatkan pelatihan Supaya ke depan mereka bisa bekerja kembali Untuk memenuhi ekonomi keluarganya Namun ketika hal ini dikotori oleh para oknum Yang mencari keuntungan Tidak kira-kira Apa yang ada dalam pikiran Anda-anda semua Oke, itulah sekilas berita di Kabupaten Tangerang hari ini Semoga kalian, terutama para masyarakat Kaum buruh yang baru saja kehilangan lapangan pekerjaan Jangan tergoda oleh pungli Sebaiknya Anda datang saja ke kantor BBJS Ketenaga Kerjaan Untuk mendapatkan informasi dan bantuan Supaya bagaimana kalian bisa mendapatkan JKP Sekali lagi, jangan tergiur oleh oknum-oknum Yang melakukan pungli terhadap program JKP ini Hahaha Hahaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih.